bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya karunia elektronik disini saya akan berbagi sedikit tentang cara merakit power okl sekaligus cara menyambung tone control seperti ini nah ini memakai catu daya dari power supply satu trafo ya dan ini juga sekaligus menjawab sedulur saya yang masuk dari WA karena saya kalau untuk menjelaskan menjawab itu sangat susah karena keterbasan waktu jadi ini akan saya buatkan tutorialnya semoga bermanfaat khususnya bagi para pemula seperti saya juga belajar mari kita sama-sama belajar merakitnya bareng-bareng ok untuk yang pertama nah ini seperti ini ya disini saya menggunakan kit OCL sama saja ya cuma disini nanti ada yang masih bingung positif negatifnya jadi untuk tip 41 disini sama dengan tip 3055 ya nah ini saya berantip 3055 ini 355 dan ini 2955 ya nah ini dan ini juga 2955 dan untuk 2955 itu untuk bagian negatif ya nah ini nah ini kaki tengah kolektor masuk ke elko negatif nah jadi kalau pakai tip itu tip 42 ya begitu pun dengan jalur positif nah ini elko nya nah ini positif lari ke sini nah ini ke sini nah ini masuk ke kedua kaki kolektor tip 355 ya nah ini jadi ini kalau mau diganti dengan tip dipasang tip 41 nah seperti itu dan untuk CT namanya CT secara sederhananya yaitu adalah pertemuan power supply antara negatif dan positif nah ini nah ini positif pada lambangnya ya nah ini ini negatif maksudnya ada lambangnya putih dan ini positifnya kita lihat di buah PCB disatukan nah itulah center tap atau CT secara sederhananya seperti itu dan ciri-cirinya biasanya jalurnya lebih lebar nah ini disambung ke sini terus ke sini ya nah ini jalurnya lebih lebar oke untuk pemasangan tune kontrolnya agar kita bisa memakai satu buah trapo ya kalau saya biasa menggunakan seperti ini contoh karena ini pada dasarnya ini sudah ada untuk tune kontrolnya nah ini maksud saya sudah ada untuk supply trapo sendiri ya agar lebih hemat caranya sangat mudah nah ini untuk kabel ini abaikan saja ini karena tune kontrol bekas ya cuma insyaallah masih bagus jadi untuk penyembungannya sangat mudah sekali nah ini dibiarkan apa adanya saja disini sudah ada penurun tegangan yang nah ini ada 79 15 78 15 itu artinya seberapapun masuk arus dari sini di filter sama elko ini dan masuk ke kaki-kaki ini nanti out regulator IC ini adalah sebesar 15 volt ya dan yang untuk negatif disini lambangnya 79 15 dan untuk tegangan positif disini nih lambangnya 78 15 ya nah itu jadi agar tune kontrol ini bisa disupply dari power supply kita menggunakan sebuah R oke setahu pengalaman saya kebiasaan saya untuk supply-supply 32 volt kebawah ya nah ini kan saya mengambil CT 22 volt saja disini sekitar 32 volt itu untuk tune kontrol jenis seperti ini kita memerlukan 2 buah resistor ya dan saran saya resistornya cukup nilainya kecil saja masih satuan ohm tetapi wattnya yang ditinggikan ya bisa 5 watt nah seperti itu oke akan kita coba ukur saja dulu tegangannya ya bentar oke akan saya nyalakan dulu Bismillahirrahmanirrahim oke ini positif nah itu sekitar sekitar 31 volt dan untuk negatif sama oke akan coba kita memasang resistornya ya sebentar saya ambil dulu resistornya oke ini saya disini sudah ada 2 buah resistor nilainya 470 R atau 470 ohm ya 5 watt caranya caranya sangat mudah kita ambil sebuah kabel ya sebentar saya ambil dulu kabelnya oke ini untuk positif ya ini positif ini ada hitamnya negatif kita sambung dulu di positif power supply ya ini tadi positif kita kasih kabel positif nah ini ntar untuk negatif kita sambungkan kesini ya ini ini untuk supply tool control seperti itu oke akan saya matikan dulu ini tadi belum dicabut oke berarti ini sudah negatif ini negatif ini positif ya nah jadi kita pasang R dulu ya menjelang masuk tool control oke akan coba saya pasangkan dulu sebentar nah ini sudah saya sambung ini kabel hitam negatif masuk melalui R dan ini kabel jalur positif masuk melalui R sama-sama 5W 470 ohm oke untuk ketun control cara menyambungnya seperti ini sebentar nah disini seperti yang saya tadi bilang tadi disini ada IC penurun tegangan yaitu 7915 ini negatif dan ini 7815 untuk positif yang mana kaki 7915 untuk negatif ini kaki pertama yaitu menuju ke ground kaki dua kepada negatif ya negatif power supply ini dan kaki nomor tiga out dari isi regulator ini 15 volt nah ini bisa dilihat nah ini kaki pertama nah ini ke CT nah ini dan kaki kedua ketegangan negatif dari power supply ini dan kaki tiga yaitu out out negatif terbesar 15 volt dan untuk 7815 disini berbeda untuk kaki pertama yaitu sebagai input nya nah ini input dari tegangan power supply positif nah ini nah ini telekone nah ini telekone ini untuk positif dan kaki dua yaitu grounding nah ini nah ini grounding nah ini dan kaki ketiga yaitu out 15 volt positif seperti itu oke untuk penyambungannya untuk gini seperti ini itu tidak perlu ada yang dibuang biarkan saja apa adanya jadi kita tinggal memasukkan untuk tegangan negatif nah ini kita solder di elko ini ya jadi yang mendapat pin tiga ya dari IC IC 79 15 nah ini jadi langsung saja kita solder ke kaki nomor tiga disini ada elpon ya oke akan saya coba solder dulu sebentar tidak kelihatan ya ini akan saya solder dulu ke kaki ke jangan negatif ya sebentar akan saya solder dulu saja oke ini resistor sudah saya sambung nah ini untuk bagian negatif sudah saya sambung di pin kaki nomor 2 dari IC 79 15 ya nah ini dan untuk yang positif sudah saya sambung di kaki plus elko atau pin 1 dari IC 78 15 ya dan disini kenapa saya hanya menggunakan 2 kabel karena untuk menghindari ground atau suara mendengung atau suara suara liar lainnya agar tidak mendengung jadi kita cukup menggunakan 2 kabel saja positif dan negatif nanti ground nya yaitu dari input power masuk ke out turn control ya oke akan coba saya pasangkan kabel kabel input nya sebentar biar lebih cepat akan saya skip dulu oke ini kabel input sudah saya pasang nah ini dari input power nah disini ada tulisan input nah ini untuk input R dan L nah ini R dan L ground ya dari input power masuk ke output turn control ini ada tulisan output masuk ke turn control ya dan ini dari tune control untuk input tune control itu dari sumber suara nanti kita kasih kabel kasih jack RCA bisa dari handphone bisa dari CD nah ini jalurnya oke akan kita coba sambung memakai speaker akan kita nyalakan ya oke disini karena setreo akan saya sambung semua dan itu saya menggunakan speaker itu ya nah itu dua buah speaker oke kami coba saya sambungkan dulu dan untuk out speaker sini nah ini ada output speaker 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 L dan speaker R oke akan kita sambung dulu bismillahirrahmanirrahim untuk ground kesini saja dan ini ground satunya sambung kesini juga dikumpuk ya ground nya di paralel nah ini masuk kesini untuk plus nya oke seperti itulah kira-kira nah ini kabel speaker oke akan kita coba nyalakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah itu tidak mendengung ya aman saja ini saya pegang karena tune kontrolnya saya pegang ada dengung sedikit ini kalau seperti ini kalau sudah masuk dalam box insyaallah tidak ada dengung sedikit pun ya nah itu itu oke saya sentuhin ke powernya sangat bagus sekali ya oke untuk meyakinkan berapa tegangan yang kita buat tadi bisa kita ukur ya sebentar saya pegangkan dulu alhamdulillah tidak ada mendengung ya sebentar hasil tegangan tadi ini kita akan coba tes positif nah itu 15 ya oke mungkin itu saja tutorial kali ini dan mohon maaf ini saya tidak bisa mengetesnya ya karena hp dipakai untuk bikin video yang jelas disini insyaallah hasilnya bagus senyap ya ini dipegang nah ini sangat normal sekali mohon maaf kepada seluruh kawan-kawan atau sejuruh saya yang lagi belajar sama-sama belajar dengan saya apabila penjelasan saya ini kurang jelas ya dan ini memakai nilai ohm 5 watt agar tune kontrol ini tidak kekurangan supply ya jadi watt yang dibesarkan ya kalau untuk 32 bawah cukup nilai ohm saja ya 470 ohm kalau 1k dia biasanya suara sember karena untuk tegangan ini kurang gitu ya oke selain daripada itu ini sudah saya hidupkan dari tadi tidak ada panas ya karena PCC cuma segitu ya tapi insyaallah kalau untuk 32 volt trapo-trapo 10 ampere yang tidak murni itu aman baga resistor ini ya yang penting intinya 5 watt ya kalau tidak 5 watt ini akan panas dan IC penurun tegangan ini juga akan mudah terbakar ya oke mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh